Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Kita lagi dari mana nih hari ini, Gratia? Kita lagi di Surabaya, dan kita mau cobain beberapa kuliner di Surabaya. Kita cuma satu hari di sini, jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin nge-pack dalam satu hari dua, tiga tempat yang enak-enak di Surabaya. Sebetulnya kita lagi di Surabaya, tadi kita abis datengin Grand Opening-nya, outlet rasa lokal, punyanya Kak Chelsea, Olivia, Rio Motret, dan Glenn Alinsky. Selain jual keripik rasa lokal, mereka juga jual banyak jajanan-jajanan lokal yang ada di Surabaya. Kita juga tadi udah habis ngelakuin challenge kayak makan rasa lokal, rasa sambal merah, korek merah. Nah sekarang kita mau pergi, kalau kalian mau lihat cupikannya ya nih. Hai semuanya, hari ini istimewa banget karena Ken & Gratia akan jalan-jalan di Surabaya. Kita udah sampe nih di tempatnya pembukaan Grand Opening-nya, rasa lokal Surabaya. Nah terus di sini juga selain ada jualan keripik, di sini juga banyak jajanan-jajanan lokal yang ada di seluruh Surabaya. Jadi mereka support jajanan lokal. Dan kayaknya sih ngeliat keripiknya yang baru itu kayaknya rasanya enak banget. Jadi kita akan mau cobain juga sembari, walaupun aku seharian, aku bela-belain gue cobain. Kabarnya luar biasa baik, luar biasa seneng, luar biasa excited banget hari ini. Dan kita semua sehat. Good morning everybody. Mau ngucapin terima kasih juga buat semuanya yang udah hadir di sini. Jadi di Surabaya, rasa lokal mengeluarkan dua rasa baru yaitu sambal korek merah dan hijau. Tapi selain itu di sini juga banyak banget jajanan pasar yang dijual sama orang-orang di sekitar Surabaya. Dan semuanya enak-enak banget loh. Jadi di sini kita juga beli jajanan-jajanan nih. Karena banyak banget jajanan-jajanan tradisional yang enak-enak. Oh iya, pake voucher. Jadi di sini banyak banget jajanannya nih. Jadi tepungnya emang kenyul. Ini ya. Ini suaranya. Suaranya agak berasa kayak ram gitu. Waduhnya cukupnya berasa enak. Bukanya gimana nih? Itu tahu petis guys, tadi kita udah coba dan emang enak banget. Ya, makanya aku nambah. Wah, ini kita mau ikut lomba challenge namanya aku merah. Jadi kita akan makan keripik rasa lokal ini yang rasa baru. Sambal korek hijau dan sambal korek merah. Lawan kita nih semua, alam musuh-musuh kita. Jadi kita semua bakal lomba banyak-banyakan makan keripik rasa lokal. Kira-kira yang menang siapa ya? Ya, kalian udah tahu lah ya. Berapa kiat-kiat lo biar menang hari ini? Udah latihan di gunung mana? Ini si omong dan laluri sih, lapar gitu. Jadi Depok ngeluri ke sini gitu. Boleh kita teman? Kita mulai. Bukanya nyat kita? Ini angkanya. Ini kayaknya sebuah dong. Mas, itu bukan jelly drink mas. Sambetnya diselumput sama mas. Kita bertugas untuk menggoyang di sini. Ini apa, rasanya? Rasanya, rasanya-rasanya ini. Udah, udah menolongnya Justice dulu belum? Barah udah mau selesai, kita masih belum kan. Ayo bar, terus bar. Terus bar. Wee, wee. Wee, abis. The winner. Ayo mamun, ayo mamun. Si Papa udah berapa, Ci? Kamu menang, Bu. Kamu menang, Bu. Kamu menang, Bu. Sekarang kita cabut dulu dari acaranya, tadi kita seru banget acaranya, sekarang kita mau cari makanan-makanan di Surabaya, mungkin 2-3 tempat, tempat pertama yang kita mau datang adalah warung Rujak Cingur. Nah, tempat kuliner pertama kita di Surabaya yaitu Rujak Cingur dan Gado-Gado Cakno. Di sini jualan Gado-Gado dan Rujak Cingur, dan setelah nanya-nanya sama yang jualan, ternyata selain harus banget punya isi yang kualitasnya bagus kayak tahu, cingurnya, kangkung, toge, tapi sausnya sendiri harus juara, terutama kualitas sambal petisnya. Jadi ini udah datang nih, di warung Cakno, kita pesen Rujak Cingurnya aja, karena kita habis ini bakal makan tempat lain lagi. Jadi Rujak Cingurnya itu yang spesial tuh dari bumbunya nih katanya, karena mereka bener-bener pake petis yang kualitasnya bagus banget. Terus ada tahu gorengnya juga, ada toge, ada kangkung, ada lontongnya juga nih, ada lontong, terus ada tempe goreng yang kering, sama juga yang gak lupa cingurnya nih, ada cingurnya. Nah ini nih, bentuknya kayak kikil ya, tapi ini sebenarnya kenyol. Ini adalah hidung sapinya. Nah jadi mereka itu bikin sambal sausnya di tempat yang gede banget, terus di bagian pas kita mau pesen, baru dikasih cabai di ujung itunya, dan bumbu di bagian situ doang yang jadi punya kita. Oh ini perpaduan yang mantep banget ya. Gue pake tempe. Lata. Tapi kan kalau sambalnya, ini tentunya halus. Oh ini masih ada kacang-kacangnya sedikit gitu. Rasa petisnya kuat banget, jadi ada rasa aroma udangnya gitu. Terdekisnya juga sopan, dan manis-manis gitu ya. Dua dari gula jawa gitu. Kita cobain cingurnya gimana? Cingurnya yuk. Cingurnya nih. Oh liat nih, urat-urat dari hidung sapinya. Sama sekali gak ada bau gak sedapnya ya. Beb cingur, itu tuh yang orang suka bilang congor, congor itu bukan sih, mungkin itunya kali ya. Congor, jadi hidungnya ya. Jadi congor itu cingur, iya. Ada bengkuang juga ternyata. Ada bengkuang. Ada bengkuang. Ada bengkuang. Ada bengkuang. Ada bengkuang. Ada bengkuang. Dan bikin sambal itu agak lama. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung meluncur ke tempat kita yang kedua, yaitu nasi babat cakyasin. Nah, nasi babat ini adalah salah satu makanan yang populer di Surabaya. Sebenarnya sederhana, yaitu ada babat dan juga usus sapi yang digoreng dengan bumbu-bumbu khas tradisional. Dan ditaruh di atas nasi, jadi sajinnya sama sambal. Walaupun kedengarnya sederhana, gak gampang untuk bikin nasi babatnya enak. Kenapa? Karena selain bumbunya yang harus pas, cara pencucian babat dan juga ususnya harus benar. Sehingga rasa babat dan juga ususnya bakalan sama sekali gak bau dan enak banget untuk dimakan sama nasi. Nah, disajinnya sederhana banget ditaruh di atas nasi putih yang hangat, sama sambal dan juga lalapan. Nah, jadi ini dia nasi babatnya. Ternyata babatnya tuh digoreng kering gitu ya. Terus ini babatnya, terus dikasih juga kayak usus gitu. Sama timun, sama daun kemangi juga. Sama sambalnya nih. Sambalnya sih keliatannya, hmm, yangi banget. Nih, aku mau coba nasi pake babat, terus dikasih sambal. Ini sambalnya kayak sambal tomat gitu, soalnya wangi. Babatnya tuh empuk gitu. Agak kenyal-kenyalnya, tapi kenyal-kenyal enak. Dan satu hal yang aku garis bau banget adalah dia gak bau. Dan yang kasih sambalnya ini juara banget sih menurut aku. Jadi, ininya goreng-goreng gurih gitu, sambalnya tuh asem-asem manis. Jadi tuh sama ada tomatnya. Aku cobain ususnya nih. Jadi, babat sama ususnya ini sebelum digoreng, mereka tuh udah dibumbuin gitu ya. Mungkin pake kunyit lah, pake bumbu-bumbu tradisional lain. Jadi, bener-bener bumbunya tuh udah merasap banget sampe ke dalam usus-ususnya. Nah, kita cobain sedikit pake. Daun kemangi. Oh, yeah. Asien kenyal. Tapi di dalam ususnya tuh kayak ada isi. Kairan yang kayak gurih banget. Begitu digigit, langsung kayak melumer di mulut. Bener-bener kenyal dan asiennya tuh wangi dari kunyitnya tuh berasa banget. Ini babatnya juga kata geret enak nih. Aku cobain, please. Sambalnya tapi kan yang enak banget kan? Iya, tapi harus banget pake kemanginya, guys. Iya, aku belum pake. Bagian luar babatnya tuh ada kayak tekstur crispy-nya ya. Dan bener kata geret dia tuh kenyalnya tuh meleleh di mulut dan dia nggak bau sama sekali. Nah, sekarang gantian aku yang mau cobain ususnya. Nah, kita langsung meluncur buru-buru ke tempat yang ketiga. Nah, karena tempatnya cukup jauh, jadi kita sempat ngeliat dan jalan-jalan di sekitaran kota Surabaya. Dan kita berdua langsung jatuh cinta sama kota Surabaya karena kotanya itu bersih banget. Nah, kalau kita udah ke Surabaya, nggak lengkap banget kalau kita belum makan rawon setannya ini. Kita penasaran banget sama rasa rawon setan yang asli. Nah, kita tuh di sini mau makan rawonnya nih. Rawon tuh nggak salah tuh makanan yang suka anakku dan Kel. Jadi rawon ini tuh kuahnya bisa hitam karena ada keluwaknya. Tapi keluwaknya juga harus dipilih biar nggak pahit gitu. Terus dagingnya juga katanya sih harus sedikit berlemak supaya gurih. Dan ini dagingnya dikasihnya banyak banget, kan. Ada daun salamnya juga nih, pasti harum nih. Nah, jadi ini di sini tuh di meja disajiin gorengan-gorengan yang bisa kita pilih. Ada empal, terus ada perkedel, ada tempe, ada limpah, dan telur asin. Ini dagingnya bener-bener banyak ya, bisa dilihat nih. Dan kelihatannya juicy banget, dan bawang gorengnya juga melimpah banget. Wow. Asal banget. Sandep banget, gurih banget. Ternyata nggak ada yang namanya pipe-pipe itu nggak ada. Cuman memang sedujurnya ini agak asin. Dan mungkin memang disediakan nasi supaya asalnya pas. Dagingnya cukup banget, astaga. Mau cobain, Pakai kecamba juga. Dikasih sambil sedikit. Dagingnya itu bener yang tadi aku baca-baca itu emang harus berlemak, dan ini dagingnya kayak ada sedikit lemaknya gitu. Terus tadi dicampur sama kecambahnya dan sambalnya ini ya ampun, rasanya enak banget. Sambalnya itu memang ada pedes tapi nggak terlalu pedes dan rasanya melengkapi gitu karena ada asem-asemnya gitu. Di sini kuahnya tuh udah enak, udah gurih, menurut aku manisnya pas. Dan nggak perlu pakai jeruk nilis lagi. Dan karena dia sambalnya ini udah ada rada asem gitu, enak banget ya lengkap. Pakai nasi lebih enak menurut aku. Aku sekarang mau cobain pakai telur asinnya setengah aja. Nah rawan ini harus pilih yang bener-bener nggak pahit. Karena kalau pahit itu katanya nggak sehat buat badan dan bisa ada racunnya. Wow, kuningnya bisa dilihat oran banget dan creamy banget. Wow, enak banget ini. Dagingnya tuh emang empuk banget. Berlemak dan ada urat-uratnya gitu. Dan telurnya tuh emang enak banget tapi satu, asin banget. Jadi ya harus hati-hati makan telurnya harus dengan nasi. Biar sampe makanan telurnya tuh juga doin. Karena asin banget. Kuahnya bener-bener wangi karena ada daun salam-daun salamnya. Dan dagingnya aku akui bener-bener empuk sekali. Kayak berlemak gitu, Pak? Iya, bener-bener kayak... Wow, gila. Berasa kayak nggak usah ngunyah. Tinggal dimasukin mulut, dia bisa meleleh. Ini enak. Jadi ternyata dari tiga makanan yang tadi kita makan di Surabaya... Kalau menurut aku, aku mulai suka dong. Kalau aku, tiga-tiganya enak sih. Jadi kalau aku harus milih satu favorit, aku mungkin rujak cinggur. Karena aku suka banget sama teratur congurnya itu. Jadi thank you banget kan yang ikutin kita hari ini di Surabaya. Dari awas sampe akhir. Dari acara di tempatnya Glenn Chelsea dan Rio. Sampai sekarang kita makan di raun ini ya. Maaf banget kita nggak bisa lebih dari ini. Karena kita di Surabaya ini cuma satu hari. Pergi-pergi pagi, pulang ntar malam. Jadi tiga tempat juga udah diusahain banget. Dan kita udah... Kita nalaget gendut, umi kalian. Kita ketemu lagi sehari-hari selasa Jumat dan Minggu jam 7 malam. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salah makan semuanya. Salah makan semuanya.